Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, kekristenan kita ini sebuah perjalanan yang panjang Perjalanan setiap hari bersama Tuhan Ketika kita memulai sesuatu bersama Tuhan Kita harus mendapati diri kita sampai garis akhir tetap berjalan dalam ketetapan Tuhan Karena kita percaya apa yang Tuhan mulai dia akan menyelesaikan sampai garis akhir Ini tergantung dari sikap hati kita di hadapan Tuhan Kalau kita memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan Kita membangun keintiman dengan Tuhan Kita akan mencapai garis akhir hidup Kita akan didapati tetap berkenan di hadapan Tuhan Di Filipi 1 ayat yang ke-6 Akan hal ini aku yakin sepenuhnya Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus Segala sesuatu yang Tuhan mulai dalam kehidupan kita Saya percaya kita akan ditolong Tuhan Dipimpin Tuhan Dan Tuhan sendiri akan menyelesaikan sampai garis akhirnya Nah tergantung dari respon hati kita ini di hadapan Tuhan Kalau kita sudah memulai hidup takut akan Tuhan Memulai hidup mencintai dan mengasihi Tuhan Hidup berjalan dalam kekudusan Hidup berjalan dalam kesucian Hidup takut akan Tuhan Kita harus sampai garis akhir hidup kita nanti Tetap didapati tetap menyala-nyala dan mencintai Tuhan Jangan karena pencobaan Jangan karena ujian Jangan karena masalah Jangan karena keadaan satu dan lain hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita Kita mulai Berontak kita mulai meninggalkan Tuhan Kita mulai tidak jatuh lagi Tidak jatuh cinta lagi dengan Tuhan Kita mulai suam-suam kuku Banyak orang Kristen yang awalnya begitu bergairah dengan Tuhan Begitu mencintai Tuhan Dengan berjalannya waktu Dan diizinkan proses demi proses Pengalaman demi pengalaman Kejadian demi kejadian Dan tiba-tiba Mulai berubah hati Berubah setia Jangan sampai ketika Tuhan mulai berkatin kita Ketika Tuhan angkat kita Kita mulai berubah setia Ujungnya suatu hari kita akan ditolak Tuhan Nah perjalanan kehidupan kekristenan kita ini Setiap hari bersama Tuhan Setiap hari ngikutin berjalan dalam ketetapan nilai Ngikutin maunya Tuhan Bukan ngikutin mau kita sendiri Memang kekristenan itu tidak akan mulus Keperjalanan kehidupan kita tidak akan baik-baik saja Kadang diizinkan lewat padang gurun Lewat lembah Lewat jaran yang terjal Lewat kekeringan Lewat kekurangan Lewat kemiskinan Lewat penolakan Dan banyak hal yang terjadi Yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita Tujuannya untuk membuat kita semakin dewasa Semakin menguji hati kita ini Sebenarnya mencintai Tuhan Mengasihi Tuhan atau tidak Nah jangan sampai Akhirnya Kita menjadi orang Kristen yang suam kuku Kalau hari ini Kita memiliki kasih yang mula-mula Berkobar-kobar mencari Tuhan Nyembah sedikit ngerasain hadirat Tuhan Berdoa sedikit nangis Angkat tangan nangis Dengar pujian penyeman Tiba-tiba di jamaah Tuhan Dan Mengalami hadirat Tuhan yang kuat Ketika kau dibawa menjadi orang Kristen yang dewasa Ketika Tuhan izinkan ujian-ujian dalam kehidupanmu Untuk pemurnian hatimu Itu terjadi Dan kau nyembah rasanya kering Rasanya hampa Rasanya kau Tuhan gak jawab doaku ya Kau rasanya aku ngalami banyak persoalan dan masalah Jangan pernah berhenti Justru itu diizinkan Tuhan Untuk hati kita ini nempelnya kepada Tuhan Kita sudah diangkat Menjadi pribadi yang dewasa Dibawa ke level iman yang berbeda Masa-masa seperti ini adalah masa-masa krusial Kita harus menjagain hati kita begitu rupa Jangan sampai lemah Jangan sampai padam Jangan sampai kecewa Jangan sampai sakit hati Makanya jangan izinkan dagingmu yang mengendalikan Jangan izinkan dagingmu yang menguasai Kita harus izinkan Tuhan yang bekerja dan berkuasa Kita harus izinkan Tuhan manifestasi selalu dalam kehidupan kita Makanya di kisah para rasul fasal yang ke-20 Haid yang ke-24 ngomong begini Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun Paulus tidak menghiraukan nyawanya sedikitpun Sekalipun dia dikirim ke Yerusalem atas pimpinan roh kudus Sengsara dan penderitaan Menanti dia Dia tidak pedulikan nyawanya Seperti apa di ayat sebelumnya Dia berjalan atas ketepatan ilahi Dia mengikuti kehendak Tuhan Dia mengikuti pimpinan roh kudus Dia harus balik ke Yerusalem Sengsara dan penderitaan menanti Makanya di ayat 24 ngomong begini Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun Nyawapun jadi tidak terlalu penting Tidak terlalu peduli Yang penting Asal saja aku dapat mencapai garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada aku Untuk memberikan kesaksian tentang injil kasih Karunialah Yang terpenting itu bukan bagaimana kita mengawalinya Yang terpenting adalah bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita Ini tetap didapatin setia Mencintai Tuhan Berkobar-kobar mengasihi Tuhan Makanya orang kalau tidak kenal Tuhan Tidak mengalami Tuhan secara pribadi Tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Kekristenannya tanpa tujuan Kalau kita tidak kenal tujuan Tuhan Atau bahasa rohaninya itu visi Kita tidak punya visi pribadi Engkau dipanggil Tuhan itu punya tujuan masing-masing berbeda Setiap pribadimu dipanggil Tuhan dengan tujuan yang berbeda Kalau engkau tidak mengerti itu Karena engkau pernah bergaul dengan firman Engkau tidak pernah bergaul dengan roh kudus Akhirnya hidupmu mengikuti apa kata orang Apa kata pendeta Apa kata hamba Tuhan Padahal Tuhan tentukan tujuan hidupmu Setiap pribadi itu berbeda-beda Nah itu yang perlu dikenalin Waktu engkau kenalin tujuan Tuhan Engkau dipanggil sebagai orang percayaan tujuannya untuk apa Ngerti itu Itu akan membuat engkau punya pegangan nih Hidupmu punya pegangan Engkau punya tujuan yang jelas Ini yang harus diselesaikan sampai garis akhir Ini loh yang membuat kita itu bergairah dengan Tuhan setiap hari Karena ada tujuan dari setiap kehidupan yang harus kita kerjakan Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan Banyak orang gak ngerti hidupnya gak memiliki tujuan Tuhan Ngikutin kata orang Ngikutin kata pendeta Padahal Tuhan panggil kita masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda Untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi Nah Tuhan punya tujuan Bagi setiap orang yang percaya Dia akan menjadikan kita ini Orang yang mengelakukan amanat agung Memberitakan ninjil, memuridkan, dan lain sebagainya Tetapi Kita harus memiliki tujuan Yang Tuhan taruh dalam pribadi kita masing-masing Nah tujuan pribadi kita ini Mendukung Kalau engkau bergerja lokal Mendukung di mana engkau bergerja lokal Dan visi pribadimu mendukung visi gereja lokal Visi gereja lokal harus mendukung visinya Allah Apa itu? Amanat agung Kalau tidak nanti ngawur Banyak orang kekristiananya di tengah jalan Males berdoa Gak punya gairah lagi berdoa Up and down Up and down Males berdoa Mut-mutan Ikutin suara hati Kata hati Kalau hatinya gak bagus ya gak berdoa Dengerin baik-baik Bapak Ibu Kalau engkau begitu terus Kekristiananmu gak akan bertumbuh di dalam Tuhan Supaya kita ini tetap memiliki gairah Untuk mencari Tuhan Untuk mengasihi Tuhan Untuk berdoa Untuk nyembah Tuhan Untuk berjalan dalam kekudusan Berjalan menggenapi rencana di muka bumi ini Engkau harus ngerti tujuan Tuhan Dalam hidupmu itu apa Kalau engkau gak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu Engkau jadi orang kristian yang ngawur Ngikutin kata orang Orang jauh bilang rubuh-rubuh gedang Orang rame-rame Ngomong A diikutin A Ngomong B diikutin B Hidupnya gak jelas Orang-orang model kayak begini Ketika menghadapi tekanan Ketika menghadapi gonjangan Ketika menghadapi masalah Bapak belur Kacau Ketika keluargamu sedang Bapak belur Karena engkau gak ngerti tujuan Tuhan Engkau bisa kepahitan Engkau bisa sakit hati Engkau bisa cereng Engkau bisa melakukan hal yang jahat dan buruk Yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yang perlu kita ngerti adalah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita Supaya kita ini kejar terus memiliki semangat Memiliki power dan otoritas Memiliki gairah dan cinta yang bergobar-gobar Berapa banyak orang cinta mula-mulanya mula hilang Dengan berjalannya waktu Udah gak gairah lagi Udah gak mau doa lagi Ke gereja juga males Dengerin khutbah juga males Karena apa? Sudah gak ngerti tujuan Tuhan Dia ditipu daya dengan keinginan hawa nafsu duniawi Begitu rupa dibelokkan Sehingga gak mau lagi cari Tuhan Gak punya kerinduan Gak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan Kita pahayu jelaskan Kalau gak panas Gak dingin Kau suam-suam kukung Kau akan dimuntahkan Dari mulutnya Tuhan sendiri Alias kau akan ditolak Tuhan dan dibuang Tuhan Kita kekristianan kita harus bergairah setiap hari Karena hidup kita memiliki tujuan Allah dalam kehidupan Yang harus dicapai Dan itu harus kita lakukan sampai garis akhir Makanya setiap orang itu berbeda-beda Kalau gak ngerti tujuan Tuhan Mulai kenalin Tuhan Bergaul intim dengan Tuhan Supaya hidupmu itu memiliki gairah Mencintai Tuhan lebih dari apapun juga di muka bumi ini Di 2 Timotius wassal yang keempat dan ketujuh Ngomong begini nih Paulus Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Kenapa kok dia bisa mengakhiri pertandingan baik Dia tahu loh Detail hidup yang dijalanin Paulus ini Sesuai dengan gendak Tuhan Dia ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya apa Dia tahu hidupnya dipanggil untuk apa Makanya orang kalau tahu Tujuan hidupnya dipanggil untuk apa Dia gak terlalu pusing dengan dunia ini loh Dia mati terhadap dunia ini Dia ngikutin tujuan Tuhan Dia ngikutin gendak Tuhan Mati terhadap diri sendiri Mati terhadap keinginannya Mati terhadap hawa nafsunya Mati terhadap cita-citanya sendiri Dia ngikutin cita-cita Tuhan Bahkan Paulus gak hiraukan nyawanya loh Mau sengsara Aniaya Menunggu aku Aku tetap setia Asal aku Mencapai garis Akhir dan menyelesaikan pelayanan Yang ditugaskan Tuhan Yesus Kepadaku Tuhan mau tugas apa dalam hidupmu hari ini Banyak orang gak ngerti tugasnya apa Di dalam Kristus Jadi Kristen-Kristen Mingguan gak ngerti apa-apa Pendetanya gak ngajarin apa-apa Tidak heran orang Kristen kayak begini Gak bertumbuh di dalam Tuhan Orangnya cetek rohaninya Gampang sekali Hatinya itu berbelok Berubah setia Karena ada ini ada itu Kejadian-kejadian itu Hatinya cepat sekali berubah setia Gak dewasa di dalam Kristus Bayangkan Bapak Ibu Kalau setiap kekristenan kita memiliki Memiliki tujuan Tuhan Ngenali tujuan Tuhan Hidup kekristenanmu akan begitu Hidup Menjadi berkat bagi banyak orang Punya gairah Punya cinta Punya semangat yang berkobar-kobar Yang bernyala-nyala Dan setiap orang di setiap rumah Disambar dengan api Tuhan itu sendiri Bayangkan Kalau kita ini berkobar-kobar dengan Tuhan Setiap hari Kita mencintai Tuhan Punya gairah dengan Tuhan Orang yang ngomong sama kamu Juga akan kena api Yang dari Tuhan Api kalau kita ini Kerjanya yang gerutu Ngeluh Ngadepin masalah bingung Ngadepin masalah stres Kekristenannya gak bertumbuh Bertahun-tahun Gak ada perubahan Bahkan Kena masalah Sampai putus asa Saya gak bisa pikir Ada orang-orang Kristen Yang ngakunya rajin ke gereja Sudah di atas 3 tahun Ngakunya Rajin kasih persembahan Tapi ketika punya masalah Bingung Stres Panik Seakan-akan Tuhan gak serta hidupnya Dia coba cari Tuhan yang kelihatan Lewat pendeta dan hamba Tuhan Loh Selama ini ngapain kamu ini Banyak Rata-rata orang Kristen Gak tumbuh Dewasa secara Kristus Tidak heran Dia gak akan menjadi dampak yang besar Bagi orang di sekitarnya Loh Tuhan itu punya maksud dan tujuan Atas kekristenan hidup kita hari ini Sampai hari ini Tuhan berikan nyawa Tidak sakit Sehat Tidak mati Karena covid dan lain sebagainya Tuhan belum selesai dengan hidup kita Tuhan punya tujuan yang harus kita genapi Tuhan punya maksud atas kehidupan kita Tuhan punya tujuan dalam hidup kita Akhir hidup kita harus menyelesaikan Apa yang Tuhan tugaskan melalui Hidup kita masing-masing Kalau kita ngerti tugas kita Tujuan Menyelesaikan Apa yang ditugaskan Tuhan dalam kehidupan kita Hidupmu akan punya Semangat Punya gairah Setiap hari itu Powerful Hidupmu Semangat penuh itu dengan tujuan Tuhan Gak lemes Gak sakit hati Gak leto Gak sedih Gak bingung dan gak kacau Bayangkan Bapak Ibu Banyak orang hari ini Ketika ngadepin masalah Putus asa Stres Banyak orang malah Ngakunya orang Kristen Buruh diri lagi Bagaimana mungkin Orang model kayak begini nih Ngerti kehendak Tuhan Dan hidup Didapatin berkenan di hadapan Tuhan Harusnya kehidupan kita Tambah hari Fokus kita bukan kepada masalah Dan persoalan Fokus kita kepada tujuan Tuhan Yang ditugaskan dalam kehidupan kita Kalau engkau fokusmu pada masalah Dan tujuanmu Kau jadi orang Kristen yang babak belur Karena masalah bingung Karena masalah stres Karena masalah kepahitan Disinggung sedikit orang lain Sakit hati Gak terima Pengen balas dendam Pengen memperlakukan Orang yang memperlakukan Hidupmu buruk Kamu pengen perlakukan lebih buruk lagi Bagaimana mungkin Ngerti tujuan Tuhan Harusnya kehidupan kekristenan gitu Mencerminkan kemuliaan Tuhan Yang semakin besar setiap hari Karena kita ngerti tujuan Tuhan Kita berjalan dalam ketepatan Tuhan Ketepatan Tuhan Di 2 Timotius 4 dan ke-7 Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Setiap orang punya pertandingan masing-masing Nah ketika Kita ngikutin pertandingan Di pertandingan itu ada peraturan Peraturan itu yang harus kita ikutin Percuma ikut pertandingan Tapi ngelanggar peraturan Orang main soccer sepak bola pun Ada peraturannya Kalau ngelanggar peraturan Kena kartu kuning Kena kartu merah Semua pertandingan ada peraturannya Ada tata caranya Nah kita ini ngikutin Tuhan itu Seperti ngikutin sebuah pertandingan Kalau kita ini ngikutin pertandingan dengan baik Akhirnya kita akan mencapai garis Akhir yang Ditetapkan Tuhan Bahkan kita akan ditetapkan menjadi seorang pemenang Enggak hanya seorang pemenang Lebih dari pemenang Dan kita bisa memelihara iman kita Semakin hari semakin Kuat di dalam Kristus Jangan sampai engkau sudah memulai yang baik Tapi mengakhirinya dengan kekacauan Kehancuran Dengan perbuatan daging Kalau engkau sudah memulai dengan roh Akhiri dengan roh Kalau engkau memulai hari ini Hidup takut akan Tuhan Sampai masa tuamu Sampai kita dipanggil Tuhan Saya berdoa Kita sama-sama didapatin Mengakhiri sebuah pertandingan Yang benar di hadapan Tuhan Banyak orang Ayat ini dipakai Ketika Ditulis di Batu Nisan Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Yakin kita bisa melakukan pertandingan yang baik Kita tidak akan bisa Mengakhiri sebuah pertandingan yang baik Kalau kita gak ikutin peraturan Peraturan yang ditetapkan Kita gak akan bisa mengakhiri Sebuah pertandingan yang baik Dalam kehidupan kita ini Dan mencapai garis akhir Kalau hidup kita dikuasain Daging Amarah Emosi Ini harus dimati Ini Mati daging Gak punya keinginan apa-apa Hanya nempelnya mau Tuhan Orang yang gak punya keinginan apa-apa Berarti orang bukan orang itu males loh Dia Ngikutin kehendak Tuhan Dia berjalan tepat Seperti apa yang Tuhan mau Kalau dia bekerja Dia ngikutin Aturan Yang ada Bahkan jadi berkat Di pekerjaannya Di kantornya Di pabriknya Di tokonya Ditempatkan Dimanapun Dia menjadi berkat Karena ngikutin Semua tindakan Semua sikapnya Semua apa yang dikerjakan Apa yang diputuskan Sesuai dengan Kehendak Tuhan Bukan Gendak Takingnya sendiri Kalau kita jadi orang Kristen Tapi kehidupan itu penuh Taking Penuh hawa napsu Penuh keinginan Fokusnya pada duniawi Supaya dilihat orang Baik Di luaran Di permukaan Supaya kita dipuji orang Disanjung orang Dapat tepuk tangan Padahal di dalam kita ini Busuk dan jahat Percuma Akhir hidup kita juga gak akan Berkenan di hadapan Tuhan Kita ingin mengakhiri Kehidupan kita ini Didapati tetap berkenan Seperti yang Tuhan mau Seperti yang Tuhan inginkan Jangan sampai Kita melakukan Segala sesuatu Dengan hari ini Dengan sungguh hati Tapi Tujuannya hanya Untuk dapat Pujian orang lain Dapat kemuliaan Buat diri kita sendiri Bukan kita harus melakukan Segala sesuatu Untuk kemuliaan Nama Tuhan Kalau kita melakukan Segala sesuatu Untuk kemuliaan Tuhan Hidup kita itu memiliki Kemurniaan hati Ini yang penting nih Kemurniaan hati Kita ini terus tetap Setiap hari Kita harus jagain Jangan Kita Melakukan Segala sesuatu Untuk dibuji Dan dihormatin orang lain Kalau kita melakukan Sesuatu itu murni Untuk kemuliaan Nama Tuhan Tetap kok Tuhan Akan Nyatakan Kemuliaan Dalam kehidupan kita Tuhan pasti promosi Tuhan pasti bergati Tuhan pasti lindungin Tuhan berikan Kehormatan Gak perlu kita cari-cari Kehormatan Dengan Dengan melakukan Tipu daya Kepada orang lain Supaya dipuji Dan dihormatin orang lain Justru hari ini Kita harus taruh Hati kita ini Sepenuhnya di hadapan Tuhan Biar tambah hari Tambah mati Daging Pikul salib Sangkal diri Semakin Paulus Menaruh Hidupnya Di tangan Tuhan Menaruh sepenuhnya Di tangan Tuhan Sepenuhnya Di tangan Tuhan Dan ujung kehidupannya Akan mencerminkan Kemuliaan Tuhan Yang semakin besar Sampai dia Gak peduli nyawanya Yang dipentingin Aku ini harus Menyelesaikan Pelayanan Yang ditugaskan Oleh Tuhan Yesus Kepada aku Dan memberi kesaksian Tentang Injil Lah engkau dipanggil Tuhan seperti apa Di mana Di kantor Karena gak semua orang Dipanggil jadi pendeta Ada orang yang dipanggil Jadi bisnismen Engkau jadi berkat Di sana Jadi pengacara Jadi polisi Jadi tentara Jadi pegawai negeri Jadi pengusaha Jadi bos Masing-masing orang punya Memiliki panggilan yang berbeda-beda Dan ketika kita ditempatkan Tempat di mana Tuhan tempatkan kita Di sana Kita akan menjadi terang Kemuliaan Bagi kemuliaan Nama Tuhan Orang di sekitar Hidupmu Akan diberkati Tuhan Akan merasakan Hadirat Tuhan Dan kemuliaan Tuhan Orang-orang model Kayak begini Hatinya nempel Sama Tuhan Tapi kalau kita ini Hanya pingin show Pingin dilihat Orang lain Dipuji orang lain Diakungkan orang lain Ya buat apa Kalau ditolak Tuhan Ujungnya Gak berguna Sama sekali Jangan sampai Kita sudah memulai Dengan roh Dan mengakhirnya Dengan daging Kalau kita sudah memulai Dengan roh Sampai setiap hari Kita berjalan Dalam roh terus Bergaul dengan Tuhan Yang membuat Kita ini tetap kuat Yang membuat Kita ini tetap Mampu Membuat kita ini tetap Memiliki kekuatan ilahi Kalau kita ini setiap hari Memiliki Hubungan Intim Dengan Tuhan Bergaul Intim dengan Tuhan Memiliki Kedekatan dengan Tuhan Itu yang memampukan kita Berjalan Terus Berdalam Kasih karunia Tuhan Kalau kita gak nempel Sama Tuhan Kita gak akan memiliki Kekuatan Kalau kita gak bergaul Intim dengan Tuhan Kita gak memiliki Kuasa Untuk mengalahkan setan Untuk mengalahkan daging Untuk mengalahkan tipu daya dunia Dengan semua kejahatan yang ada di dalamnya Kita akan jatuh Kita akan hancur Kekristenan kita ini Sebuah perjalanan menuju kebesaran Bersama Tuhan Kekristenan kita adalah sebuah perjalanan yang panjang Bersama Tuhan Menjadi berkat Meninggalkan jejak Meninggalkan berkat Meninggalkan warisan ilahi Perjalanan kita Setiap hari bersama Tuhan Diurapin Tuhan Kalau kau gak berjalan sama Tuhan Kekristenanmu Akan babak belur Akan kacau Akan hancur Ketika ngadepin Padang gurun Kau akan jerit Teriak Gak mampu Gak kuat Belum lagi dapat Pencobaan dari Si iblis Engkau tidak akan tahan Tanpa kekuatan roh kudus Hidupmu akan hancur Dan jatuh Ingat Yesus dibawa kepada Ngurun oleh roh kudus Ternyata Untuk dicobain iblis Dan ternyata Iblis gak bisa menjatuhkan Dia menunggu waktu yang tepat Sama seperti kita Perjalananmu bersama roh kudus Itu tidak enak Akan ada namanya Himpitan persoalan tekanan Tidak mulus-mulus aja Kekristenanmu Ada saatnya di uji Di padang gurun Di hal yang gak enak Supaya hati kita itu Nempel sama Tuhan Tambah hari Tambah murni Tambah hari Tambah mencintai Tuhan Tambah mengasihi Tuhan Lebih dari apapun juga Kalau tidak Kekristenan kita ini Tetap menjadi Bayi rohani Gampang ngeluh Gampang ngomel Gampang sakit hati Gampang nyerah Dan gak pernah melihat Kemuliaan Tuhan Tuhan mau Apapun yang kita mulai Dengan Tuhan Kita bergaul Dengan Tuhan Kita percaya Kalau Tuhan sudah memulai Dia akan menyelesaikan Sampai garis akhir Selama hati kita itu Nempel sama Tuhan Tapi kalau hati kita Nempel pada dunia Ya Tuhan gak akan Bisa kerjakan Tuhan itu butuh Dengan hati kita ini Kerjasama dengan roh kudus Supaya hidup kita itu Menghasilkan buah roh Buah roh itu Tidak dihasilkan Karena kekuatan Daging kita Itu karena kita Kerjasama dengan roh kudus Berjalan dalam ketahatan Berjalan dalam Kesucian Berjalan Setiap hari Pikul salib sangkal diri Matiin Taging dan awan Napsu kita Baru Buah roh itu akan Manifestasi melalui kehidupan kita Dan hidup kita akan menjadi Dampak banyak-banyak orang Di Matthew 19 Tapi banyak orang terdahulu Akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir Akan menjadi yang terdahulu Di akhir jaman Akan ada orang-orang Yang baru bertobat Tiba-tiba Ada komitmen dengan Tuhan Mengasihi Tuhan Bayar harga lebih dengan Tuhan Hidup dalam ketahatan Hidup dalam kekudusan Tiba-tiba Orang yang sudah bertahun Dan menjadi orang Kristus Tapi gak mengalami pertumbuhan Disalik begitu lupa Ditinggal jauh Dengan orang-orang yang baru bertobat Yang dipakai Tuhan luar biasa Jangan sampai kita ini Yang sudah bertobat lama Yang pelayanan lama Tersalik Dengan orang-orang yang baru Bertobat Satah tahun Dua tahun Tiga tahun Yang baru bertobat Tiba-tiba Dia dipakai Tuhan lebih Diurapin lebih Diberikan hikmat pengertian lebih Dan dipromisi Tuhan lebih Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang Mengikuti kehendak Tuhan Berjalan dalam ketepatan nilai Mengikuti apa yang Tuhan mau Ini ayat ini ngomong berkali-kali Di Matthew 20 ayat 16 Demikianlah orang yang terakhir Akan menjadi yang terdahulu Yang terdahulu Akan menjadi yang terakhir Di Markus juga ngomong yang sama Markus 10 ayat 31 Lukas pun juga ngomong yang sama Lukas 13 ayat 30 Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir Akan menjadi orang yang terdahulu Dan orang yang terdahulu Akan menjadi orang yang terakhir Ada percepatan di masa akhir jaman ini Kalau hati kita ini nempel sama Tuhan Kita ngikutin kegerakan Tuhan Kita ngikutin bagaimana roh kudus bergerak Kita ngikutin dia Dan kita akan mengikutin Apa yang dia sedang kerjakan Itu arahkan bawa kita ke dalam Promosi dan peninggian Dengan caranya Tuhan sendiri Kita harus ngikutin Hidup ini bukan maus kita sendiri Perjalanan kekristenan ini Seperti ngikutin sebuah pertandingan Nggak boleh ngaur hidup kita Nggak boleh seenaknya sendiri Semaunya sendiri Hidup kita harus ngikutin Aturan Tuhan Yang sesuai dengan ketetapan nilai Dalam firmannya Nggak bisa sembarangan lagi Dari semua tindakanmu Ucapanmu Kelakuanmu Keputusanmu harus sesuai Dengan apa yang Tuhan mau Nggak enak-enakan Banyak orang berpikir Sudah kristen sudah diselamatkan Bertindak semaunya sendiri Bersikap semaunya Ngomong seenaknya sendiri Dan dipikir tetap berkenan di hadapan Tuhan Hanya orang Yang mau berjalan bersama Tuhan Dipimpin Tuhan Ngikutin ketetapan Tuhan Ngikutin kehendak Tuhan Orang itu yang akan Menikmatin berkat Kemuliaan Anugrah Kesetiaan Promosi dan peninggian Yang datangnya dari Tuhan sendiri Ini penting nih Bapak Ibu Kekristenan kok Ngidup seenak perutnya sendiri Baca firman Semaunya sendiri Berdoa semaunya sendiri Mentang-mentang Tuhan Berikan kendak bebas Kok lakukan semaumu sendiri Ujung hidupmu akan Persis sama seperti orang dunia Yang nggak kenal Tuhan Harusnya kita mencapai destinasi Tuhan Sampai garis akhir Didapatin Berkenan Mencapai garis akhir Yang Tuhan tetapkan Dan kita didapati menjadi orang-orang yang Menyelesaikan Sampai Finish well Finish strong Saya berdoa Saya pun sendiri sampai hari ini pun Masih tetap berjuang Saya pingin nanti Saya umur 60, 70, 80, 90 Tetap kuat Tetap sehat Tetap hidup kudus Tetap setia dengan pasangan saya Tetap mengasihi Tetap diurapi Dan tetap hidup takut akan Tuhan Tetap memiliki keintiman dengan Tuhan Bergaul Intim dengan Tuhan Saya pingin Akhir hidup saya didapati Benar-benar Finish well Finish strong Tidak jatuh Tidak hancur Karena Kita harus belajar Dengan kejadian-kejadian Di akhir zaman ini Ada orang-orang yang Dulunya dipakai Tuhan Dulunya Diurapi Tuhan Tiba-tiba hilang Dikuasain daging Dan hawa nafsunya Jangan sampai Kita ini Jatuh di dalam dosa Kita melihat dengan Mata kepala kita sendiri Melihat orang-orang yang berguguran Berjatuh Bahkan nama Tuhan Yang jatuh Jangan sampai Kita ngikutin Kita belajar Dari kejadian itu Kita harus hidup benar Di hadapan Tuhan Kita harus Taruh hati kita ini Sepenuhnya di hadapan Tuhan Bukan seenak kita sendiri Mulai sesuatu yang Hidup takut akan Tuhan Terus berjalan setiap hari Bersama Tuhan Setiap hari Miliki keintiman Miliki pergaulan Memiliki kerinduan Memiliki tetap rasa haus Dan lapar akan Tuhan Harus Harus memiliki kerinduan Kelaparan dan Kehausan akan Tuhan Yang begitu kuat Itu yang mendorong kita ini Membangun keintiman dengan Tuhan Ini gak bisa dipaksa Ini lahir dari hati Yang mencintai Tuhan Dan mengasihi Tuhan Orang haus dan lapar itu Alami Bukan dipaksa-paksa Orang kalau udah gak punya Rasa haus dan lapar Dipaksa-paksa ya Tetap gak punya gairah Tapi kalau orang punya Rasa haus dan lapar Punya kerinduan Dia akan cari sesuatu Untuk memuaskan hidupnya Dan ketika Kita pengen memuaskan Dunia tidak akan bisa memuaskan Pujian orang tidak akan bisa memuaskan Pelayanan tidak akan bisa memuaskan Tetapi Ketika Kita bergaul Dengan Tuhan Ngalami Tuhan Tuhan sendiri Dengan rohnya yang ngacaib Yang akan memuaskan hidup kita Kita didapati menjadi orang-orang Yang berkenan mencintai dan mengasihi Tuhan Lebih dari apapun juga Di muka bumi ini Amen Dapati nanti Kita tetap mencintai dan mengasihi Tuhan Merindukan Tuhan Lebih dari apapun juga Kita sudah memulai Hari ini Ada beberapa orang yang sudah Suam kuku Karena males Karena menghadapi persoalan Impitan dan tekanan Males berdoa Dulunya rajin berdoa Sekarang males Kalau engkau terus-terusan begitu Engkau sudah jatuh Begitu dalam Dan engkau harus bertobat balik Kepada Tuhan Kita bayu ngomong Kalau engkau sudah meninggalkan Kasihmu yang semula Engkau jatuh Begitu dalam Tinggal tunggu waktu Setan akan habisin hidupmu Setan akan hajar hidupmu Begitu rupa Karena engkau sendiri yang buka celah Tiba orang-orang yang haus dan lapar Akan Tuhan memiliki kerinduan yang berbeda Cintanya akan Tuhan itu Semakin hari semakin berkobar-kobar Memiliki kerinduan untuk mengerti Kebenaran firman Tuhan Berjalan dalam ketepatan nilahi Ada orang-orang yang sudah Dulunya pelayanan Hari ini jatuh dalam dosa Dan engkau Cuek saja Dengerin baik-baik Waktunya balik kepada Tuhan Kalau engkau Hidupmu akan tambah hancur Ambil keputusan Bertobat Minta kekuatan roh kudus Memampukan berjalan dalam keputusan sucian Apapun kehidupanmu yang dulu Begitu cinta Tuhan Dan sekarang udah males cari Tuhan Balik kepada Tuhan Jangan Dulu engkau pernah Memulai dengan roh Dan engkau akhirin dengan daging Ujung hidupmu akan ditolak Tuhan Hari ini Kalau engkau sudah memulai dengan roh Ayo kita akhirin sama-sama bareng-bareng Kita akhirin hidup dengan roh Dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan Menyelesaikan sampai garis Akhir Hidup kita Melakukan tepat Seperti yang Tuhan mau Bukankah di Matius ngomong begini Aku udah bikin begini Aku udah bikin begitu Aku udah doain orang Aku udah bernubuat Tetapi tetap ditolak Tuhan Karena apa? Tidak melakukan kehendaknya Kita harus kenalin kehendak Tuhan Dalam hidupmu atau apa Tepat kita lakukan Seperti yang Tuhan Mau Tuhan inginkan Kita akan ditapati menjadi orang yang Berkenan Dipromosi dan ditinggikan Tuhan Ambil keputusan untuk balik kepada Tuhan Bangkitkan cintamu sama Tuhan Miliki rasa haus dan laparakan Tuhan Bertobat bagi orang yang sudah meninggalkan Tuhan Dan hidup dalam dosa Gue padahal sudah tahu Beberapa orang ini Sudah tahu hidup dalam kebenaran Udah tahu firman Tapi kau memilih hidup dalam dosa Dengerin baik-baik Kalau engkau Dulunya sudah pelayanan Sudah hidup takutakan Tuhan Mencintai Tuhan Rajin Dan kau jatuh dalam dosa Sekarang jauh dengan Tuhan Sampai kau gak bisa lepas Send messenger sama saya Saya akan doain dan layan Kalau gak temuin pendeta di sekitarmu Di konselingin minta didoakan Ada orang-orang yang sudah jatuh Begitu dalam Hidup dalam kenajian dosa Sampai kau susah lepas Hubungi Send messenger Kita akan layan Kita akan doakan Kalau gak temuin pendeta di sekitarmu Gembalamu Minta di lain didoain Saya berdoa Ini sebagai Awal pemulihan Untuk kita hidup Di pimpin roh kudus Hidup dalam roh Sampai garis akhir kita Kita mengakhirinya Berkenan di hadapan Tuhan Mencapai Perkenanan ilahi Yang kita kejar hari ini Itu bukan Perkenanan manusia Yang kita kejar Perkenanan Tuhan Kalau kita coba Menyenangkan manusia Hidupmu akan capai Akan lelah Karena gak semua orang Suka sama kita Ada orang yang Memang sebel sama kita Gak suka sama kita Terus kita mau coba Menyenangkan orang Semua orang gak bisa Kita mau berusaha Menyenangkan Tuhan Saja Kalau kita menyenangkan Tuhan Tuhan senang sama kita Kita akan dapat favor Dari manusia Dan favor dari Tuhan Yang kita kejar adalah Perkenanan Tuhan Bukan perkenanan manusia Kalau kita ngejar Perkenanan manusia Kita akan menjadi jilat Orang lain Kita akan baik-baikin Orang lain Supaya orang itu baik Sama kita Capek hidup Mungkin lelah Sekali Balik Bertobat sama Tuhan Kembali sama Tuhan Kasih karunia Masih tersedia hari ini Kita akan mengawalin Kehidupan di dalam roh Dan mengakhirinya Hidup dalam roh Dan didapatin berkenan Mencapai Tepat Seperti yang Tuhan inginkan Tuhan mau Ini kesempatan Amen Tutup matamu Tutup hal kitamu Kita berdoa Bapak terima kasih Buat firmanmu Amamu berdoa Untuk orang-orang yang Mendengarkan firman ini Yang sudah hidup dalam dosa Hidup jatuh Dalam dosa Kedulunya pernah ngerti Kebenaran firman Tuhan Hari ini Denger firman Amamu berdoa Di jamaah Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Sentuh hatinya Ambil keputusan Untuk bertobat Balik kepada Tuhan Amamu berdoa Orang yang dulunya Cinta Tuhan Karena masalah Persoalan yang dialami Tiba-tiba Malas cari Tuhan Bahkan kepaitan Dengan Tuhan Hari ini Ambil keputusan Untuk balik Dan bertobat Sama Tuhan Ada orang yang Sudah ngerti kebenaran Bahkan pelayanan Kau tinggalkan Pelayanan Kau Sudah hidup di dalam dosa Bertahun-tahun Ambil Keputusan Bertobat Balik kepada Tuhan Ini waktunya Tuhan akan pulihkan Hidupmu Masa depan Makan diberikan Anuguran Kemurahan Dipakai Tuhan Lebih dasyat lagi Masih tersedia Kasih keruniannya Hari ini Dan aku berdoa Dalam nama Yesus Orang-orang yang sudah Pernah cinta Tuhan Dan cintanya mulai luntur Males cari Tuhan Bahkan ada kepaitan Beberapa orang Kepaitan dengan Tuhan Aku berdoa Dijamah Tuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Roh kudus bekerja Jamah mereka Roh kudus bekerja Dalam nama Yesus Sentuh hati mereka Ambil keputusan hari ini Untuk bertobat Tangan Tuhan Masih tersedia Kasih karunia Masih tersedia Amu berdoa Dalam nama Yesus Setiap orang yang mendengar Firman ini Diberkati Tuhan Diberkati Tuhan Diberkati Tuhan Tanpa terkecuali Amu berdoa Amu berdoa Darah Yesus Kami matraikan Firman ini Dengan darah Yesus Terpahat dalam Loh batin kami Yang paling dalam Menjadi kehidupan Praktik hidup kami Hari-hari Menyenangkan Diberkati Tuhan Amu juga berdoa Untuk orang-orang yang sakit Yang terparing di ranjang Terparing di rumah sakit Ranjang rumah sakit Amu berdoa Jadilah engkau tahir Jadilah engkau sehat Jadilah engkau sembuh Dan nama Tuhan Akan Dipermuliakan Atas hidup Kami berdoa Mengucap syukur Atas Apa yang sedang Kau kerjakan Dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Mengucap syukur Haleluya Amin And God bless you